Intro Halo sahabat youtuber dan keresnawan Jumpa lagi bersama kita ya di channel kita semua Yaitu channelnya Fankomar Come back to my di channel Fankomar Saya Fankomar Kembali lagi ya dengan Fankomar ya Ayo ah dipastikan ya jangan ragu-ragu ya Kontennya Fankomar Channelnya Fankomar sudah di subscribe ya Tulisannya sudah di subscribe Biar Fankomar lebih semangat lagi membuat kontennya ya Nah ini Fankomar hadir kembali Untuk memberikan konten yang terbaru Yaitu Intro Sub indo by broth3rmax Yuk simak tip mudik naik pesawat terbang yang nyaman dan tidak ada hambatan alias macet Salah satu transportasi yang sering digunakan untuk mudik adalah pesawat terbang Mudik menjadi agenda yang banyak dinantikan oleh masyarakat Indonesia Menjelang hari raya idul fitri Sehingga banyak orang yang rela menempuh jarak jauh yang begitu berkilo-kilo Agar dapat berkumpul dengan keluarga dengan momen lebaran bersama keluarga saudara di kampung Banyak transportasi yang bisa digunakan untuk mudik misalnya mobil pribadi Motor, kereta api, travel atau bahkan naik pesawat terbang yang bisa sampai lebih cepat dibandingkan dengan transportasi lainnya Lebaran tahun ini menjadi momen yang bermanfaat oleh masyarakat setelah mengalami pembatasan oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19 Berikut ini tip yang bisa kita lakukan jika ingin mudik menggunakan pesawat terbang yang aman dan lancar Penasaran? Yuk kita ikutin tip-tipnya bersama Funkoma 1. Pesan tiket jauh-jauh sebelum hari H Merupakan hal yang penting bagi kita yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang Karena semakin dekat kita memesan tiket maka akan semakin mahal Atau bahkan kehabisan tiket nantinya Alangkah sebaiknya kita memesan tiket jauh-jauh hari ya Dari hari H 2. Bawa barang secukupnya Perlu kita ketahui dalam penerbangan terdapat aturan yang wajib kita ikuti Salah satunya adalah aturan mengenai bawaan barang yang kita bawa ya Yang tak boleh bawa barang kebanyakan ke dalam kabin pesawat Sesuai dengan yang diungkapkan oleh instruktur teknologi di Gantara Ada pun batas yang diperbolehkan masuk ke dalam kabin pesawat yaitu 7 kg Sedangkan untuk bagasi sebesar 40 kg 3. Pilih barang berharga Sejak kita memiliki muatan yang akan dimasukkan ke dalam bagasi maskapai penerbangan Lebih baik untuk melakukan pemilahan barang sebelum dimasukkan Tidak semua barang yang dimasukkan ke dalam koper Akan lebih aman Lebih baik Pisahkan barang berharga Kemudian dimasukkan ke dalam kabin pesawat Terima kasih telah menonton! 4. Berangkat lebih awal Dan check in Saat kondisi mudik Pastinya kita akan berhadapan dengan banyak orang yang juga akan melakukan perjalanan mudik bersama keluarganya Sehingga alangkah baik Jika kita berangkat dan check in lebih awal agar tidak berdesakan dengan orang-orang Dan kita juga sudah bisa memisahkan boarding pass dan KTP agar mudah saat pemeriksaan Itulah keempat tip yang bisa kita lakukan saat melakukan perjalanan mudik menggunakan transpostasi udara atau pesawat terbang Pastikan kita melakukannya tip ini Semoga kita selamat sampai tujuan ya Pokoknya pantang terus channelnya Pankomar ya Yang bisa memberikan pengetahuan, pendidikan, dan hiburan Pankomar undur diri Sampai ketemu lagi di MyDish Channel Pankomar See you next again Bye-bye 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 Bye-bye